Intro Halo selamat siang Perkenalkan nama saya Elfrida Simatupang SPD Saya mengajar di SMP Kristen Immanuel Kota Batam Sekaligus saya adalah seorang mahasiswa Angkatan 4 PPG dalam jabatan di Universitas Siakwala Banda Aceh Pada kesempatan kali ini saya akan mempersentasikan hasil peer teaching saya Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam peer teaching yang saya lakukan adalah mode daring Rengkaian pembelajaran yang saya buat yang pertama RPP Yang kedua bahan ajar Yang ketiga media pembelajaran Yang keempat LKPD Dan yang kelima instrumen penilaian Berikut ini hasil video teaching saya Selamat menyaksikan Selamat pagi anak-anak hebat Bu El Selamat pagi Bu El Selamat pagi Bu El Sekali lagi ya Ibu Sarah ya Selamat pagi anak-anak hebat Bu El Selamat pagi Bu El Selamat pagi Bu El Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Bagaimana anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik Ibu Oke syukur Oke sudah join semuanya di aplikasi gym kita hari ini ya anak ya? Sudah Bu Sudah Bu Jadi untuk memimpin kita di dalam doa Untuk Ananda Sidi Baiklah untuk mengawali Pelajaran pagi ini Kita bersama-sama berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Baik Terima kasih anak Sidi Untuk doanya hari ini Baik Ibu sudah mengirimkan link aksensi di Google Form Silahkan yang belum mengisi daftar hadir di sana Segera masuk ya nak ya Linknya sudah Ibu kirim di WhatsApp grup kita Untuk memperingkat waktu kita ya Oke Baik Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini dengan Ibu? Siap Bu El Siap Bu Siap lu Luar biasa Sebelum kita memulai pelajaran kita Pembajaran hari ini Ibu Ingin anak-anak mempersiapkan perlengkapan belajar Untuk hari ini Silahkan yang pertama persiapkan dulu Buku paketnya masing-masing Buku tulis Ballpoint atau pena Terus kalau bisa Silahkan mencari tempat Yang signalnya mendukung ya nak ya Supaya tidak terganggu ketika kita proses belajar mengajar Kemudian Iya Kemudian persiapkan LKPD Yang kemarin sudah Ibu kirimkan di Google Form Sudah didownload kan ya? Sudah didownload masing-masing? Sudah Bu Sudah Bu Oke terima kasih Sudah mendownload ya nak ya Baik sudah siap? Karena sudah siap Ikuti penunjuk Ibu sebelum kita membaik Kalau Ibu Katakan semangat pagi Kalian jawabnya Cahyo 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 Semangat pagi anak Cahyo 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 Dengan cara Mematuhi protokol Kesehatan Dimanapun Posisi Kalian berada Ya nak ya Baik Anak Bu El Yang lalu kita Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang Puisi Rakyat Nah sekarang Ibu mau bertanya nih Ada tidak yang masih ingat dengan Pengertian Puisi Rakyat? Ayo siapa yang bisa? Silahkan Ada yang masih ingat? Materi kita minggu yang lalu Jangan berlalu begitu saja ya Jangan berlalu begitu saja Lewat pelayanan Lewatlah semua Ya kan? Baik siapa yang bisa? Siapa masih ingat? Saya Bu Silahkan Nak Desnawati Puisi Rakyat itu Lupakan Puisi dari Barisan Duhur kita Bu Betul Puisi yang sudah lama Iya Betul sekali Bu Desnawati ya Yang lain ada lagi? Iya Bu Saya Bu Silahkan Nak Wiwit Bu Iya Bu Itu adalah puisi yang terikat dengan aturan Bu Betul Bagus Yang lain Kalau Bisa Jangan sampai lupa dengan Mareri yang sebelumnya ya nak ya Tolong dibaca Dipelajari lagi di rumah ya Oke Oke Nah Oke Hari ini Kita akan belajar Tentang Pabel Sebentar Ibu Share dulu ya nak ya Ya Bu Apa sudah terlihatan nak? Belum Oh sudah Bu Proses Sudah? Ya Sudah Sudah Baik Oke Sudah semua melihat Sudah tampil di layar masing-masing? Sudah 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 Bu Oke Hari ini Kita akan belajar Tentang Cerita Fabel Nah Ibu akan jelaskan Kompetensi dasar Dan indikator yang akan kita capai hari ini Mengidentifikasi informasi Tentang Fabel Atau legenda daerah setempat Yang dibaca Dan didengar Indikator pencapaiannya Yang pertama Menjelaskan ciri unsur cerita Fabel Pada teks yang dibaca Atau didengar Yang kedua Menentukan ciri unsur cerita Fabel Pada teks yang dibaca Atau didengar Dari indikator ini Nanti Anak-anak ibu Akan memperoleh Tujuan pembelajaran Yang pertama Anak-anak ibu Dapat menjelaskan Tokoh Dan penokohan Pada cerita Fabel Yang dibaca Atau didengar Dengan benar Kemudian Anak-anak ibu Dapat menentukan Tokoh Dan penokohan Dari cerita Fabel Yang dibaca Dan didengar Dengan benar Nah Kemudian Ibu akan menjelaskan Sebelum Ibu bagikan Ke kelompok Ada sistem Penilaian Yang akan Ibu nilai Yang pertama Nanti Dari sikap Dari sikap Ibu akan Menilai Keaktifan Kalian Di dalam Kelompok Kemudian Sifat Kerjasama Kalian Bersama Anggota Kelompok Yang satu Dengan yang lain Kemudian Sikap Toleran Dari segi Pengetahuan Nanti Ibu akan Menayangkan Sebuah Video Fabel Kemudian Kalian Anak-anak Ibu Mencari Dan menemukan Ciri Unsur Fabel Yang terdapat Dalam video Yang ibu Tayangkan Paham ya Nak ya Di sistem Penilaian Paham Paham Baik Baik Ibu akan Bagikan Dalam Kelompok Kelompok Yang kemarin Sebenarnya Ibu sudah Kirimkan Di Whatsapp Group Tapi ibu Kembali Ulangi Kelompok Yang pertama Adalah Ani Asen Ajijah Desna Dan Diana Kelompok Yang kedua Ada Rita Sofia Dan Wiwit Kelompok Yang pertama Ketuanya Dipimpin oleh Ani Kelompok Yang kedua Dipimpin oleh Wiwit Paham 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 Ibu Oke Selanjutnya Ibu akan Menjelaskan Tentang Pengertian Fabel Pernahkah Kalian Menonton Sebuah Tayangan Fabel Lewat Youtube Atau Mungkin Membaca Tentang Cita Fabel Di buku Fabel Itu apa Saya belum Tahu Iya Fabel Ibu akan Menjelaskan Pengertian Fabel Fabel Adalah Salah Satu Dongeng Yang Menampilkan Binatang Sebagai Tokoh Utama Dimana Tokoh tersebut Dapat Berpikir Berbicara Memiliki Perasaan Bersikap Berinteraksi Kayaknya Manusia Bu Berarti Berarti Di FNC TV Pada zaman dahulu Yang Kencil Kencil Itu Maksud Itu Ya Iya Bulba Sangat Sudah Bu Saya Nonton Bu Kalau Seperti Sudah Ya Berarti Yang lain Bagaimana Sudah Pernah Nonton Sudah Bu Saya Serta Bu Sampir Sama Bu Ayah Hebat 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 Anak-anak Ibu Oke Setelah itu Ibu akan Menjelaskan Sedikit Mengenai Ciri Yang Menandakan Bahwa Itu adalah Sebuah Fable Yang pertama Itu Bersifat Fiksi Kalau Dikatakan Bersifat Fiksi Berarti Dia Tidak Nyata Ya Nak Bersifat Rektaan Kemudian Tokohnya Itu Biasanya Hewan Atau Binatang Pembuka Ceritanya Kisah Yang Terjadi Di Masa Lampau Tokohnya Baik Berakhir Bahagia Tokoh Jahat Biasanya Berakhir Sengsara Kemudian Menunjukkan Penggambaran Pesat Atau Nilai Orang Menggunakan Latar Belakang Alam Nah Yang Paling Penting Yang Kalian Harus Tahu Disini Adalah Tentang Tokoh Dan Penangkuhan Ya Tokoh Dan Penangkuhan Ibu Jelaskan Sedikit Kalau Tokoh Tokoh Itu Adalah Orang Atau Hewan Yang Berperan Di Dalam Cerita Kalau Penangkuhan Adalah Karakter Dari Si Tokoh Bisa Bedakan Tahu Dengan Penangkuhan Bisa Buk Bisa Bisa Di Dalam Pembagiannya Ada yang disebut dengan Tokoh Utama Kalau dikatakan Tokoh Utama Adalah Tokoh Yang Ditonjolkan Di Dalam Sebuah Cerita Atau Boleh Dikatakan Tokoh Yang Sering Muncul Atau Tokoh Yang Sering Dibahas Kemudian Ada Tokoh Pembantu Atau Tokoh Tambahan Itu Adalah Tokoh Yang Beberapa Kali Saja Muncul Dalam Sebuah Cerita Kemudian Penokohan Yang Bukatakan Tadi Adalah Menggambarkan Karakter Ada yang Disebut dengan Tokoh Protagonis Ada yang Disebut dengan Tokoh Antagonis Ada yang Disebut dengan Tokoh Protagonis Baik Ibu Mau bertanya Siapa Diantara Diantara Karyan Yang Bisa Membedakan Ketiga Tokoh Tersebut Siapa Yang Bisa Membedakan Ketiga Tokoh Tersebut Penokohan Tersebut Tadi Kan Ada Protagonis Ada Anagonis Ada Tritagonis Ada Diantara Anak Bu Bisa Membedakan Ketiga Penokohan Tersebut Bisa Siapa yang Bisa Silahkan Sini Kalau Protagonis Itu Baik Baik Bu Orangnya Baik Baik Kalau Antagonis Orang Jahat Orang Jahat Kalau Ritagonis Tidak Tau Tritagonis Nggak Tidak Tidak Ada Ada yang Tidak 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 Baik Sebelum Kalian Membahas Di Diskusi Kelompok Kalian Dengan LKPD Yang Sudah Ibu Kirimkan Di WhatsApp Group Sebelumnya Ibu Akan Memutarkan Sebuah Video Tentang Fabel Silahkan Anak-anak Ibu Ibu akan Menayangkan Videonya Silahkan Simak Video yang Ibu Tayangkan Bu L Mohon Izin Ke Kamar Kecil Bu L Boleh Silahkan Bu Bu L Ingat L 5 Menit Lagi Ibu Sängen Ibu Terima kasih. 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 ya Ibu minta maaf ya Nah iya Bu setelah kalian menonton video yang tadi silahkan masing-masing dalam tombol yang pertama cerita di dalam tabel gajah semua tersebut sudah saya baru-baruan kalian boleh mengucapnya di LKD lalu ini bikin yuk-yuk-yuk-yuk-yuk Hai apa anak-anak berusaha bagaimana Hai putus putus bu 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 baik bu ibu mohon maaf nanti kalau ada kekurangan atau kurang paham dengan materi ibu sampaikan boleh jari ibu langsung ya nak ya iya bu iya bu masih mendengar suara ibu masih ibu masih ibu hilang lagi dengan materi tidak kebahasaan karena waktunya sudah habis hari ini bentuk kesimpulan ini kalian boleh menemukan otakannya dari sebuah makohat jadi mohon maaf untuk gangguan yang kita akan berbentuk mengenai diskusi yang sudah diberikan tadi yang sudah diberikan baiklah semoga bermanfaat semoga bermanfaat bagi kalian mari kita menudukkan kepala sebentar berdoa menurut kepercayaan dan yakin kita masing-masing berdoa mulai berdoa selesai amin baik terima kasih anak desna sama-sama bu untuk anak ibu yang terkasih terima kasih untuk hari ini dan selamat siang siang bu siang bu siang